Intro Assalamualaikum sahabat konsultasi islam punya masalah seperti mereka tanyakan saja di aplikasi konsultasi islam tersedia di playstore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala puji bagi Allah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala salat dan salam semoga tercurahkan untuk rasulullah dan untuk keluarga beliau dan orang-orang yang meniti di jalan beliau amabah ahibatifillah hari ini tepatnya tanggal 25 romabong 1438 hijriah kita di masjid rahmah kampus STJ imam syahe'i kepada pendidikan generasi islam yang benar maka anak harapan kepada Abu Lutfi untuk bisa memberikan pencerahan kepada kita bersama disini sebelumnya anak akan membacakan kurikulum fitai beliau ini yang pertama nama beliau adalah ilfan roza SSMPD panggilannya abu Lutfi ilfan beliau lahir di Balai Belu Manijau Balai Belu 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 Balai Belu Manijau Sumatera Barat pada 10 April 1975 beliau sekarang berdomisili di Bandung ada pun riwayat pendidikan beliau SD SMA di Manijau kemudian D3 beliau ambil bahasa Jepang di Universitas Bung Hatta Padang pada 1997 kemudian beliau ambil S1 Sastra Jepang Universitas Bung Hatta Padang 1997 anak juga gak tau kemana kenapa beliau ambil bahasa Jepang lagi malah Jepang pernah menjejah kita iya kemudian S2 beliau beliau ambil pendidikan bahasa Jepang lagi di UPI Bandung 2009 kemudian beliau ambil program pemantapan bahasa di Kyoto Kyoto Jepang Masya Allah 2014 ada pun peralaman kerja beliau di PT Katolik 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 Indonesia Perusahaan Jepang sebagai penerjemah dan quality control tahun 1997 sampai 2001 kemudian mengajar kursus bahasa Jepang di sekolah SMA Padang dan beberapa tempat kursus bahasa Jepang 2001-2004 kemudian belum menjadi tenaga dosen luar biasa di Universitas Bung Hatta Padang 2002-2006 lalu beliau menjadi dosen tetap sebagai PNS di Universitas Mekiri Padang dahulu IKIP Padang 2004-2013 setelah itu setelah itu anak-anak tahu karena anak dikirimkan sama beliau sampai 2013 setelah 2013 nanti beliau ceritakan sendiri beliau hidup di mana ada di mana ngapain harapan kita kita mendapatkan manfaat dari beliau bukan tentang bahasa Jepang tapi karena beliau bergabung di IKIP yang dulunya IKIP disebutkan di dunia IKIP ini institusi keguruan institut keguruan ilmu pendidikan sehingga kita ingin mendapatkan ilmu pendidikan yang mungkin beliau sedikit banyak telah mempelajari dan berinteraksi dengan para guru-guru di sana karena terus terang menjadi seorang guru itu tidak sama dengan menjadi seorang ustad seorang pendakwah khususnya ada ilmu-ilmu tersendiri yang harus dipelajari Allah tapi kurang lebihnya kita akan menyimak dari beliau hal-hal yang insya Allah bermanfaat buat kita sehingga itikah kita tidak berisi tidur saja ada sesuatu yang kita bawa pulang insya Allah waktu dan tempat memberikan kepada beliau alhamdulillah Kita panjarkan kepada Allah SWT Yang pada hari ini kita bisa Berkumpul di kampus STDI ini Dan ini mungkin kaderullah juga ya Karena awalnya kami sekeluarga Berencana itikaf itu di Bandung Tapi Allah berkendalain Akhirnya kita berangkat ke STDI Untuk beriktikaf disini Dan bertemu dengan saudara-saudara seiman Dan menjadi keluarga baru kami di Jember Selamat beri yang salam juga mudah-mudahan tercurah Pada jenis kita ya Nina Nabi Bersar Muhammad SAW Dengan berkat Ajaran beliau kita bisa Menemukan suatu ajaran yang memang sesuai dengan syariat Dan mudah-mudahan Kita mendapatkan syamha beliau nanti di akhirat Amin ya Rabbul Amin Saya tidak akan Tadi Ustadz katakan Akan mendengarkan ceramah Ya dari Abu Lutfi Saya tidak akan berceramah Tetapi hanya sharing ilmu saja Terkait mengenai pendidikan Berbasis Islami Yang tadi judul itu Materi itu secara Langsung saja Terucap Bara Ustadz Kepulauan tadi sebuah diminta Untuk mengandalkan satu pencerahan Jam 10 ini Tapi pada intinya adalah Kita melihat Bahwa generasi muda saat sekarang ini Sangat memperhatinkan Terutama dalam pendidikan Kemudian juga berlaku Dan lain sebagainya Yang nantinya justru akan Menimbas kepada Kehidupan kita Bernegara Bermasyarakat Sedikit Tadi Ustadz sudah katakan Bahwa Kenapa Kok 2013 saja Sampai 2013 saja Informasi Tentang Diri saya Sebagai Apa Pembicara Karena memang dari 2013 Sampai Sampai sekarang Saya sudah tidak aktif lagi Di dalam dunia Pendidikan Artinya PNS Karena dari 2012 Kebetulan saya sudah resign Dari PNS Memutuskan untuk Fokus Mendidikan anak-anak Di rumah Dengan istilah Homeschooling Yang mungkin Bapak-bapak Pada jamaah Ibu-ibu juga Sudah paham Sudah tahu Sudah pernah dengar Apa itu homeschooling Tapi sedikit Saya sudah Memangkarkan Tentang Apa itu homeschooling Sebenarnya Homeschooling ini Adalah satu pendidikan Berbasis keluarga Artinya Kita Dengan melakukan Homeschooling ini Mengembalikan Kiprah orang tua Mengembalikan tanggung jawab Orang tua Untuk mendidik Anak-anaknya Sehingga Dengan adanya Homeschooling ini Dengan adanya Orang tua Memberikan Pendidikan Kepada anak Secara langsung Tentunya Tentunya juga Akan memberikan Satu efek Secara Batin ya Dari anak-anak Kepada orang tuanya Akan terbentuk Bonding Apa ya Bonding itu Setelahnya Kedekatan Kedekatan Antara anak Dengan orang tua Yang sekarang Kita lihat Antara anak Dengan orang tua Terkadang Ada Jarak Ada jarak Kenapa Karena Tidak ada Rasa Kedekatan Anak Terhadap Orang tuanya Sehingga Malas Bertanya Kepada orang tua Kemudian Takut Mengatakan Sesuatu Kepada orang tua Sehingga Mereka Mencari Tempat Tempat Pencurahan Hati mereka Apa yang mereka Rasakan Di luar sana Yang Kita tidak tahu Bagaimana pendidikan Di luar sana Bagaimana kehidupan Di luar sana Kita tidak tahu Sehingga Sehingga Yang mereka Dapatkan Adalah Pendidikan Pola hidup Atau Pola pemikiran Yang mungkin Bertentangan Dengan apa yang Diajarkan oleh Syariat kita Kita sudah tahu Bahwa Yang nanti Akan ditanya Di akhirat kelar Mengenai pendidikan Anak-anak itu Adalah orang tuanya Masih-masih Kita sebagai orang tua Akan ditanyakan Anak-anak kita Diberi pelajaran apa Diajarkan apa Sudah siapkah Sudah siapkah kita Untuk nanti Dituntut oleh Anak kita Karena Karena kita Tidak memberikan Pembelajaran yang Benar Terhadap Anak-anak kita Itu yang Mesti kita Kembali Sadari Bahwa Pendidikan Anak itu Adalah Tanggung jawab Orang tua Bukan sekolah Semata Coba Kalau kita pikir Sekolah itu Cuma berapa jam Paling iya 7 jam 5 jam 8 jam Tidak cukup Sementara dengan Orang tuanya Kalau dia berada di rumah Itu full Bisa dengan orang tua Artinya Apa yang dilakukan Orang tua Apa yang diberikan Orang tua Yang diajarkan Orang tua akan menjadi Suatu hasil Yang nantinya Membuat anak itu Menjadi anak yang berguna Anak Bukan berarti Sekolah Nanti anaknya Tidak berguna Tidak Tapi Bagaimana caranya Si anak ini Mempunyai Kemampuan Lebih Dan juga Mempunyai Kedekatan lebih Terhadap orang tuanya Sehingga Terbangunlah Komunikasi Yang dua arah Antara anak Dan orang tua Berapa banyak Kita lihat sekarang Pergaulan-pergaulan Bebas Yang terjadi Di anak-anak kita Ya Siapa yang mau Disalahkan Orang tua Orang tua Yang disalahkan Tidak ditanya Siapa gurunya Mereka melakukan Sekarang sudah Marah dengan Seks bebas Ya Hubungan yang Bebas Siapa yang ditanyakan Orang tuanya Ketangkap polisi Misalnya ditanya Siapa orang tuanya Pasti itu yang ditanya Tidak mungkin Siapa gurunya Siapa ustadnya Kan tidak Jadi kita kembali Kepada Tanggung jawab Orang tua Di dalam Pendidikan anaknya Di dalam Kebangkitan Islam Sekarang itu Sebenarnya kita Harus tahu bahwa Pendidikan Dan anak-anak itu Oleh masyarakat secara luas Secara luas Karena yang Orang tua tahu Yang masyarakat tahu Adalah anak-anak itu Sekolah secara formal SD SMP SMA Yang secara formal Kalau Kalau hanya Kursus Atau hanya Sebagai Belajar Dulu ya Waktu saya Kecapkan Ibtidaya Namanya Itu tidak dapat Apa-apa Tidak ada sertifikat Artinya apa Yang diinginkan Orang tua Saat sekarang adalah Apakah Anak-anaknya Nanti akan Dapatkan Ijazah Atau tidak Jadi Ijazah dapat Atau tidak Begitu juga Dengan pertanyaan-pertanyaan Masyarakat Kalau anak-anaknya Homeschooling Lalu Bagaimana Dengan ijazah mereka Bagaimana Dengan legalitas mereka Apakah mereka Bisa kuliah Nantinya Apakah mereka Bisa lanjut Ke SMP Apakah mereka Bisa melanjutkan Ketingkat SMA Dan kuliah Dan lain sebagainya Fakta Mengatakan bahwa Ada beberapa Dari Homeschooling Yang diterima Di universitas Universitas luar negeri Itu dari SD-nya Sampai SMA-nya Hanya homeschooling Siapa yang mendidiknya Hanya kedua orang tuanya Ada lagi fakta Umur 14 tahun Mereka sudah bisa Masuk beruntungi Coba kita pikirkan Kenapa bisa begitu Kalau kita coba Hitung-hitung SD Namat umur 11 tahun Misalnya 12 tahun Lalu nanti 3 tahun Umur 16 tahun Misalnya 15 tahun Baru tamat SMP 15 16 17 18 Baru tamat SMA Nanti setelah tamat SMA Lanjut ke perguruan tinggi 4 tahun Akhirnya apa Umur 19 20 21 Baru keluar dari kuliah Taman kuliah Bingung Mau ngapain Akhirnya apa Jadi pengangguran Nah Ini yang perlu kita Siasati Bagaimana Supaya anak-anak ini Mempunyai Keterampilan Mempunyai Kemampuan Untuk bisa terjun Dalam Kehidupan dunianya Tapi yang utama Sekali yang mesti kita Pikirkan adalah Tujuan awal Dari homeschooling Yang berbasis Islami Adalah Akhirat Bagi anak-anak kita Juga bagi kita Sebagai orang tua Itu yang utama Pendidikan agama Harus menjadi Prioritas Di dalam Kurikulum Berbasis Islami Yang ada Di homeschooling Nantinya Alhamdulillah Kemarin saya dapat Kabar bahwa Di STDI Sudah ada Namanya Madrasatul Quran Yang insya Allah Sudah menerima Siswa Tingkat TK SD Tangatan dari TK Mudah-mudahan Ini merupakan Cikal bakal Akan hadirnya sekolah Yang memang Memberikan Suatu pendidikan Terbaik Buat Generasi muda Berikutnya Yang nantinya Justi itu adalah Pendidikan informal Nah legalitasnya bagaimana Nanti kita akan lihat Bagaimana legalitas Dari homeschooling itu Kemudian Sedikit saya Mencoba Menjelaskan Bagaimana Latar belakang Kenapa kok kami Memutuskan Untuk homeschooling Ini sebagai sharing saja Mudah-mudahan Ini bisa menjadi Masukan Atau satu motivasi Bagi Jamah sekalian Bapak ibu Yang sudah mempunyai anak Kalau yang mudah-mudahan Mungkin yang ini adalah Bakal Apa Bekal bagi Adik-adik Untuk nanti Menjadi orang tua Alasannya adalah Pertama Melihat dari pendidikan Di negeri kita ini Terlalu banyak Hal-hal Atau mata-mata pelajaran Yang Mubazir Coba Sekarang yang kita pelajari Di SD dulu Ada yang masih ingat tidak? Ya mungkin ada Sebagian yang ingat Ya Paling satu tambah satu Ingat Dua tambah dua Ya Dua kali lima Berapa Itu sudah ingat Tapi kalau bidang-bidang yang lain Contoh seperti Kita belajar dulu Saat saya SMP itu Ustaz Pendidikan PSBB Apa ya Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa Ya Tahun 90 Ya Tahun 90 SMP SMA juga Saya tamat SMA 93 Itu PSBB Kemudian juga PMP Pendidikan Moral Pancasila Oke Itu Berguna untuk Mendidik Ahlak Etika Anak-anak Bisa kita Jadikan Satu Bahan Pelajaran Tapi Banyak sekali Hal-hal Atau pelajaran-pelajaran Yang membazir Sehingga Beban Pelajaran Anak-anak Di SD Sekarang Di SMP Sekarang Kita lihat Itu sangat Padat sekali Sehingga Apa Kalau kita lihat Pikiran Anak-anak ini Jadi Penuh Pagi Sekolah Sampai Siang Nanti lanjut Dengan ekstra Kurikuler Sampai Sore Lalu Sorenya Mbak Da'asar Nanti ikut Kursus Lagi Ini Itu Ini Itu Dan lain Sebagainya Sehingga Otak Anak-anak kita Kepala Anak-anak kita Penuh Dengan Urusan Urusan Dunianya Tidak Lagi Memikirkan Bagaimana Meraja'ahnya Bagaimana Bacaan Al-Quran'nya Bagaimana Hakalan Al-Quran'nya Nah inilah yang akan Menjadi PR Kita Bagaimana Supaya Anak-anak ini Bisa Maksimal Di dalam Mempelajari Agama Ini yang penting Karena ini Yang akan Dibawa Nanti Sampai Akhirat Tidak Tidak Akan Ditanya Bagaimana Siapa Pahlawan Nasional Nanti Siapa Pahlawan Nasional Kita Siapa Bagaimana Sejarahnya Islam Di Indonesia Tidak Akan Ditanya Tapi Bagaimana Kemampuan Dia Di dalam Analisa Al-Quran Untuk Kehidupannya Al-Quran Sudah Ditorunkan Oleh Allah Untuk Mengurus Semua Yang Kita Perlukan Di dunia ini Itu jelas Sudah ada Saya Mengutip Sedikit Tentang Penjelasan Dari Kalau gak salah Itu 2010 Juli 2010 Itu Ustadz Ali Musri Melakukan Tabrik Akbar Kalau gak salah Di STIS Jakarta Ada Beberapa Pesan Yang Beliau Sampaikan Untuk Generasi Muda Kita Salah Satunya Adalah Beliau Mengatakan Yang Perlu Dilakukan Generasi Muda Sekarang Adalah Menuntut Ilmu Agama Kemudian Giat Dalam Beribadah Kenapa Beliau Katakan Begitu Dasarnya Adalah Dari Dari Kisahnya Ashabul Kahfi Disulat Kahfi Ayat 10-13 Disana Jelaskan Bahwa Bagaimana Para Muda Waktu itu Memperjuangkan Mempertahankan Keimanan Mereka Sehingga Mesti Melalui Hidup Di Gua Sana Selama Lebih Kurang 360 Tahun Ya 309 Tahun Untuk Memperjuangkan Agamanya Nah Di Kita Sekarang Banyak Generasi Muda Kita Yang Keimanannya Yang Kemampuan Mereka Dalam Pemahaman Agama Sangat Kurang Sekali Sehingga Sangat Mudah Digoncang Sangat Mudah Dijadikan Satu Apa Namanya Lahan Bagi Masyarakat Non-Muslim Untuk Pemurtadan Dan lain Sebagainya Sehingga Sangat Mudah Di Di Ombang Ambing Di dalam Kehidupan Mereka Perlu Kita Kaji Kembali Kisah Ini Tapi Saya Tidak Akan Mengkajinya Karena Itu Bukan Bidang Saya Mungkin Ustadz Bisa Nanti Akan Mengkajinya Suatu Waktu Tentang Hal Itu Namun Itulah Yang Perlu Kita Perhatikan Bahwa Itu Fakta Bagi Generasi Muda Kita Sekarang Kemudian Beliau Juga Mengatakan Yang Kedua Yang Mesti Dibekali Untuk Anak-anak Kita Generasi Muda Adalah Membekali Mereka Dengan Keterampilan Dari Mulai Anak-anak SD Kita Bisa Tahu Anak Kita Ini Cenderungnya Kemana Kapan Itu Kita Bisa Tahu Jika Orang Tua Mempunyai Waktu Yang Lebih Buat Orang Anak Anak Kalau Orang Tuanya Pagi Pagi Berangkat Pagi Pulang Petang Bahkan Malam Anaknya Sudah Tidur Kapan Orang Tua Tahu Anak Ini Cenderungnya Kemana Kalau Kita Punya Banyak Waktu Kita Bisa Melihat Anak Ini Cenderungnya Ke Sain Anak Ini Cenderungnya Ke Apa Hafalan Al-Quran Anak Ini Cenderungnya Kepada Teknologi Dan Alam Dan Sebagainya Kita Bisa Tahu Kita Bisa Lihat Anak Ini Cenderungnya Kesini Misalnya Kalau Anak Ini Cenderungnya Ke Musik Orang Tua Mengarahkan Bahwa Musik Ini Tidak Benar Bukannya Disupport Anaknya Suka Musik Lalu Disupport Dibelikan Viola Dibelikan Piano Dibelikan Ini Dram Sebagain Padahal Itu Sudah Dilarang Tidak Sesuai Dengan Syariah Nah Itulah Gunanya Orang Tua Kalau Orang Tua Punya Waktu Yang Banyak Terhadap Anaknya Mungkin Itu Bisa Bisa Dihindarkan Dari Anak Kita Kita Bisa Arahkan Kemana Maunya Kita Anak Ini Maunya Seperti Apa Oh Anak Kita Ini Mau Kuliah Di Madinah Apa Yang Harus Kita Siapkan Dari Bahasa Arab Dan Sebagainya Saya Dengan Anak Anak Saya Sekarang Mereka Saya Fokuskan Untuk Belajar Al-Quran Satu Tahun Dua Tahun Ini Hanya Untuk Al-Quran Saja Tidak Yang Lain Hanya Al-Quran Saja Di Tahun Berikutnya Nanti Akan Balu Masuk Dalam Pemahaman Tadi Bagaimana Pemahaman Mereka Di Dalam Memahami Al-Quran Bacaannya Itu Hafalannya Itu Kita Selalu Berdoa Di Dalam Solat Kita Sudah Paham Tidak Kita Maknanya Apa Sudah Paham Tidak Kita Apa Cuma Artinya Saja Kita Paham Nah Ini Yang Kita Berikan Kepada Anak Kita Membekalinya Sehingga Di Dalam Kehidupan Nantinya Mereka Bertemu Dengan Bidang Ilmu Apapun Kalau Sudah Agamanya Benar Kalau Sudah Landasan Ilmu Agamanya Sudah Benar Insyaallah Dia akan Tetap Berada Di Jalan Yang Lurus Kemudian Disampaikan Juga Paham Universitas Bahwa Membekali Anak-anak kita Dengan Akhlak Yang Mulia Itu Tercantung Tercantung Dalam Surat Al-Halam Saya Lupa Ayat Al-Halam Kalau Masalah Surat Ayat Keempat Saya Lupa Bacanya Nanti Sudahkan Nanti Dilihat Saja Al-Halam Itu Memberikan Bagaimana Mendidik Akhlak Anak-anak Kita Siapa Yang Harus Menjadi Taulah Dan Mereka Kalau Sekarang Yang Menjadi Taulah Dan Mereka Siapa Kalau Dulu Waktu Masih Saya SD SMP Itu Superman Spiderman Kalau Sekarang Banyak Lagi Sehingga Taulah Dan Mereka Terhadap Rasulullah Itu Hilang Sama Sekarang Mereka Tidak Tau Siapa Itu Nabi Muhammad Mereka Tidak Tau Bagaimana Akhlak Nabi Muhammad Bagaimana Nabi Muhammad Di dalam Kehidupannya Bagaimana Dia Bersikap Terhadap Orang Yang Lebih Besar Daripadanya Bagaimana Dia Bersikap Terhadap Orang Yang Sesama Seumuran Dengan Ini Perlu Kita Perlu Kita Pahami Dan Perlu Kita Tanahkan Kepada Anak Kita Kemudian Menghindari Pergaulan Bebas Pergaulan Bebas Ini Obat Obat Terlarang Banyak Sekali Ustaz Ustaz Alimusri Waktu itu Membahas Banyak Sekali Dalam Ayat Ayat Satunya Ayat Al-Isra Surat Al-Isra Ayat 32 Surat An-Nur 30 31 Al-Ahzab 59 Bagaimana Allah Memerintahkan Untuk Menyuruh Untuk Menyuruh Para Rasulullah Untuk Para Muslimin Untuk Menyuruh Anak-anak Perempuannya Untuk Memakai Jilbah Benar ya Ustaz Kemudian Menghormati Penguasa Dan juga Menghormati Ulama Sekarang Kita Perhatikan Ulama Sudah Menjadi Sudah Tidak Dihormati Lagi Berapa Banyak Kita Lihat Sekarang Pemahaman Masyarakat Pemikiran Masyarakat Kadang-kadang Ulama Mengasih Kajian Banyak Terjadi Diusir Dan lain Sebagainya Kita Sangat Perhatikan Sekali Kenapa Bisa Begitu Itu adalah Alasannya Karena Tidak Adanya Pendidikan Yang Baik Terhadap Anak-anak Kita Itu yang Perlu Kita Sadari Nah Ini Menjadi Bahan Pemikiran Kita Bersama Untuk Bagaimana Kedepannya Anak-anak Kita Bisa Menjadi Lebih Baik Kemudian Memilih Teman Yang Benar Yang Baik Itu Sudah Jelaskan Dalam Surah Al-Furqon Ayat 27 29 Ya Seseorang itu Juga Dari hadis Bukhari Nanti Ustadz Lebih Paham Tengah Itu Bahwa Seseorang itu Dilihat Dari Siapa Teman Dekatnya Bagaimana Kita Memilih Teman Dekat Kita Siapa Yang Akan Menjadi Sahabat Kita Bagi Anak-anak Kita Yang Harus Menjadi Sahabatnya Adalah Orang Tua Mereka Jangan Sampai Anak-anak Kita Tadi Saya Katakan Mencari Tempat Curhat Mencari Tempat Pelimpahan Rasa Hatinya Apa Yang Dirasakan Di Luar Sana Yang Justru Nanti Akan Membuat Anak-anak Kita Berfikirnya Tidak Benar Lagi Pemahaman Juga Tidak Benar Lagi Itulah Tangujau Kita Sebenarnya Kita Menjadi Sahabatnya Bukan Hanya Sebagai Ayah Hanya Saja Bukan Hanya Sebagai Ibunya Saja Tapi Juga Bagaimana Kita Menjadi Sahabat Bagi Mereka Mereka Mau Menyampaikan Apa Saja Pada Kita Sehingga Apa Kita Bisa Mengarahkan Mereka Menjadi Hal yang Lebih Baik Kemudian Yang terakhir Ustaz Ali Masri Mengatakan Bahwa Mempergunakan Waktu Dengan Sebaik Baiknya Disurat Al-Asar 1-3 Itu Sudah Jelaskan Semuanya Bahwa Memang Kita Harus Mempersiapkan Waktu Kita Harus Menghargai Waktu Waktu Kita Habisnya Kemana Apa Yang Kita Lakukan Perbuatan Apa Yang Kita Lakukan Bagaimana Kita Menggunakan Waktu Dan Kehidupan Kita Apakah Habis Dengan Masalah Dunia Apakah Habis Dengan Hal-hal Yang Berbau Maksiat Dan Sebagainya Ini Perlu Kita Pertanyakan Diri Kita Masing-masing Dan Juga Untuk Keluarga Kita Masing-masing Itu Sedikit Dari Kutipan Yang Saya Ambil Dari Dr. Ali Musri Pada Saat Tablik Kampar Beliau Kemudian Sekarang Kita Masuk Kedalam Apa Itu Homeschooling Tadi Sudah Saya Katakan Bahwa Homeschooling Itu Adalah Pendidikan Berbasis Keluarga Artinya Orang tua Bapak Dan ibunya Ayah Dan bundanya Ini adalah Menjadi Tutornya Artinya Menjadi Pendamping Menjadi Pengajar Pendidik Mereka Orang tua Bapaknya Sebagai Kepala Sekolah Ibunya Sebagai Guru Bapaknya Sebagai Guru Itu Yang Harus Kita Lakukan Loh Pak Saya Enggak Siap Pak Ilmu Saya Enggak Sampai Kesana Saya Enggak Bisa Mengajarkan Fisika Saya Enggak Bisa Mengajarkan Ini Itu Dan Sebagainya Wah Matematik Saya Juga Ambrado Dulu Bagaimana Caranya Saatnya Kita Kembali Mempelajari Ilmu Itu Untuk Bisa Memberikan Pengajaran Pada Anak Kita Banyak Sekarang Anak Anak Yang Yang Mempunyai Kemampuan Nalari Yang Cukup Baik Daripada Orang Tuanya Kenapa Karena Mereka Banyak Informasi Informasi Artinya Apa Orang Tuhan Juga Harus Up to Dead Orang Tuhan Juga Harus Memperkaya Ilmunya Minimal Ilmu Agama Sehingga Bisa Mengarahkan Anak Anak Ini Nanti Di Dalam Masalah Agamanya Ini Yang Perlu Kita Pahami Loh Pak Nanti Gimana Kalau Homeschooling Terus Jangan Belajarnya Bagaimana Kita Bisa Atur Kita Sebagai Alam Kita Bisa Atur Kami Di Keluarga Itu Anak Anak Ini Sebagai Sharing Saja Anak Anak Ini Adalah Ketiga Tidganya Homeschooling Yang Dulunya Sempat Mengecap Pendidikan Di Sekolah Tapi Akhirnya Ditarik Ke Rumah Kenapa Karena Khawatir Dengan Pergaulan Atau Kehidupan Di Sekolahnya Sehingga Kami Tarik Ke Rumah Dan Dihomeschooling Anak Anak Itu Dari Jam Setengah Empat Sudah Bangun Sekarang Jam Tiga Sudah Bangun Sudah Ada Agenda Mereka Dituliskan Di Rumah Agenda Mereka Apa Saja Dia Bisa Menjadi Pendamping Orang Tua Untuk Mengerjakan Bekerjaan Rumah Sekalipun Anak Saya Perempuan Membantu Ibunya Maminya Untuk Memasak Anak Alak Lebih Membantu Saya Membariskan Rumah Dan Sebagainya Ada Kerjasama Di Saja Diatur Jadwalnya Jam Sekian Mengapain Saja Kapan Uraja Kapan Menabah Ziyadah Kapan Dia Belajar Akhidah Kapan Belajar Matematiknya Kapan Belajar Bahasa Indonesia Kan Cuman Yang Di UN Adalah Hanya Beberapa Mata Pelajaran Itu Saja Tidak Perlu PSPB Tidak Perlu Yang Lain Keluarga Negara Dan Itu Bisa Dibikin Saja Meskipun Di Dalam Schooling Ini Mereka Juga Ada Rapor Yang Memberi Rapor Siapa Orang Tuanya Kita Sebagai Orang Tua Yang Memberikan Nilai Rapor Dengan Dasar Kita Lihat Rapor Yang Ada Di Pendidikan Formal Kita Sesuaikan Saja Nah Kemudian Siapkan Untuk UN Bagaimana Ini Perlu Kita Siapkan Jadi Tugas Orang Tua Itu Bukan Hanya Pulang Sore Nanya Tadi Di Mana Sekolah Nah Tadi Apa PR Mu Nah Tadi Di Sekolah Mu Ngapain Ajar Gak Cukup Cuman Dengan Itu Keterlibatan Orang Tua Di Dalam Mendidik Anaknya Ini Memberikan Satu Motivasi Besar Bagi Anaknya Untuk Bisa Maksimal Dan Belajar Kapan Waktu Bermainnya Ada Waktu Bermainnya Anak Anak Kami Sampai Jam Sembilan Itu Semua Mata Pelajarannya Selesai Sudah Tidak Ada Lagi Setelah Jam Sembilan Mereka Jam Sepuluh Tidur Karena Membiasakan Tidur Sebelum Zuhur Tidur Nanti Pas Zuhur Bangun Pergi Ke Masjid Sama Sama Lalu Nanti Setelah Itu Apa Lagi Mereka Dikasih Waktu Bermain Kapan Mereka Sosialisasi Banyak Pertanyaan Begitu Kalau Waktu Sosialisasi Berarti Kan Cuma Ketemu Sama Orang Tuh Saja Tidak Pak Tidak Mereka Bisa Bikin Satu Komunitas Homeschooling Nanti Ketika Waktu Di Suatu Waktu Nanti Akan Berkumpul Melakukan Satu Kegiatan Yang Positif Misalnya Mereka Pergi Ketempat Kebun teh Misalnya Sama 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 Teman Teman Seumuran Mereka Atau Pergi Melihat Pertanakan Kambing Misalnya Atau Pergi Melihat Pertanakan Ayam Dan lain sebagainya Sapi Dan lain sebagainya Pertanakan Ikan Bisa Justru Sosialisasi Anak-anak Sekolah ini Justru Lintas Umur Tidak Hanya Dengan Orang-orang Teman-teman Yang Seumuran Dengan Mereka Tapi Lintas Umur Mereka Bisa Bergaul Dengan Teman-teman Yang Mungkin Lebih Besar Dari Mereka Saat Seperti Sekarang Anak-anak Kami Saat saya pergi Kajian Misalnya Ketemu dengan Orang-orang Teman kajian Bapak-bapak Dan juga Yang mungkin Lebih dewasa Dari mereka Ngobrol Nah saat mereka Ngobrol Dengan orang-orang Itu Kita Mendampingi Untuk apa Kita Dampingi Untuk Mengarahkan Bagaimana Cara mereka Berbicara Dengan orang Yang lebih Besar Dari mereka Kalau mereka Ngomongnya Tidak Pantas Bicara Seperti itu Kita Bisa Langsung Kasih Saran Ya Tentunya Nanti Di rumah Jangan Di depan Orang Itu Ya Kemudian Seperti itu Jadi Tidak Hanya Dengan Teman-teman Seumuran Dengan Mereka Lebih Banyak Lagi Teman Mereka Mereka Pergi Ke Pasar Ikut Kami Ke Pasar Misalnya Bertanya Pak Bagaimana Pak Bagaimana Ini Ikan Ini Kok Bisa Begini Begini Kok Bisa Begini Kok Ikannya Bisa Kering Terus Ada Asin Disitu Kita Perlu Menambah Ilmu Kita Untuk Menjelaskan Ke Anak Kita Kalau Misalnya Tidak Tau Ya Bilang Saja Oke Nanti Kita Cari Di rumah Kita Tanya Sama Mbak Hukul Itu Yang Tadi Lakukan Nanti Kita Tanya Kepada Ustaz Kita Tanya Kalau Tidak Tau Tau Jangan Nanti Mentang Mentang Sudah Jadi Orang Tua Lalu Kita Jawab Semuanya Kita Jusru Akan Merusak Pikiran Mereka Merusak Anak Kita Harus Disiapkan Kalau Tidak Bisa Tidak 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 Tau Nanti Kita Cari Di rumah Kita Cari Sumbernya Gak Apa Seperti Itu Itu Yang Kami Lakukan Alhamdulillah Waktu Anak Saya Yang Pertama Dulu Kita Mulai Homeschooling Itu Dari Tahun 2010 Atau 2009 Lupa Saya Kita Mulai Homeschooling Dengan Anak Lalu Coba Ada Sekolah Yang Buka Dengan Metode Islami Lalu Kita Coba Masukin Setahun Apa Dua Tahun Lalu Kita Tarik Lagi Ke rumah Karena Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Kita Harapkan Kemudian Di Bandung Yang Tadi Ustaz Katakan Dari 2013 Ngapain Saja Abu Lutfi Kok Enggak Dimasukin Di Kurikulum DT Saya Di 2013 Itu Kita 2014 Saya Berangkat Pindah Ke Bandung Di Bandung Kita Tetap Homeschooling Sampai Kuliah Rencananya Tapi Ternyata Ada Sebuah Lembaga Suara Yang Sesuai Dengan Apa Yang Kita Harapkan Yaitu Mengikuti Al-Quran Dan Sunnah Tapi Berjalanan Waktu Ya Ada Sebagai Sebagai orang tua Kami mempunyai Tanggung jawab Ada Beberapa Poin Yang memang Tidak Sesuai Untuk Kehidupan Mereka Sehingga Kami Tarik Kembali Homeschooling Sampai Saat Ini Seolah Kalau Memang Nanti Allah Mengatakan Sampai Beliah Mereka Homeschooling Ya Allah Tidak Tau Seperti Apa Tapi Itulah Yang Kami Lakukan Di Homeschooling Ini Nah Dari mana Sumber-sumber Belajarnya Sumber-sumber Belajarnya Kita bisa Cari Dari Berbagai Sumber Dari Al-Quran Dari Tafsir Lo Kan Bapak Tidak Tau Tau Dengan Tafsir Kalau Tidak Tau Kita Tanyakan Pada Ustaz Untuk Tafis Bagaimana Kita Datangkan Gurunya Jadi Kalau Memang Ada Mata Pelajaran Yang Kita Tidak Sanggup Menanganinya Tidak Apa-apa Panggil Gurunya Datang Ke Rumah Nah Kalau Misalnya STDI Sudah Ada Wacana Untuk Membuat Madrasah Al-Quran Yang Berbasiskan Islam Yang Insyaallah Itu Akan Cikal Bakal Untuk Pendidikan Terbaik Bagi Generasi Muda Kita Ya Bisa Kita Lembakatkan Artinya Apa Homeschooling Itu Ada Beberapa Macam Ada Homeschooling Apa Misalnya Dengan Satu Keluarga Saja Bapak Ibunya Bisa Juga Nanti Kita Kumpulkan Menjadi Homeschooling Group Misalnya Apalah Namanya Disana Nanti Berkumpul Beberapa Tiga Atau Dua Homeschooling Misalnya Disitu Kalau Konsep Kita Bisa Saja Misalnya Kita Bikin Konsepnya Belajarnya Cuma Berapa Jam Tiga Jam Setelah Kembali Lagi Ke Orang Tuanya Kembali Lagi Ke Rumahnya Tentunya Dengan Tugas Tugas Apa Yang Perlu Dilakukan Di rumah Apa Yang Mesti Mereka Kerjakan Nanti Besoknya Kumpul Lagi Di Sekolah Di Review Apa Yang Mereka Lakukan Disarahkan Lagi Banyak Banyak Cara Itu Belum Perlu Pembicaraan Lanjutan Nanti Insyaallah Kalau ada Kesempatan Kita ketemu Atau Ngobrol Di Via Mesos Dan Sebagainya Jadi Banyak Hal Yang Mesti Kita Lakukan Yang Penting Intinya Bahwa Pendidikan Homeschooling Ini Adalah Bagaimana Anak-anak Ini Terpahamkan Di Dalam Agamanya Di Dalam Pendidikan Islam Dengan Baik Karena Tuhan Menjawab Orang tua Sebagai Pendidik Karena Karena Sekarang Kita Lihat Sekolah-sekolah Seolah-olah Menjadi Tempat Pendidikan Banyak Orang tua Yang Mengatakan Kepada Pihak Semolah Pak Ibu Ini Saya Titipkan Anak Saya Disini Mudah-mudah Menjadi Anak Yang Soleh Mungkinkah Itu Akan Terwujud Kalau Orang Tuanya Sendiri Sibuk Dengan Berusan Dunianya Sibuk Mencari Nafkah Tidak Ada Waktu Lagi Untuk Anak-anaknya Bahkan Kalau Ditanya Sama Anaknya Di rumah Pak Kalau Ini Gimana Ah Kamu Ini Bapak Lagi Capek Begini Itu Banyak Terjadi Bagi Anak Kita Hal Itu Banyak Terjadi Jadi Perlu Kita Sikapi Bagaimana Caranya Dengan Homes Puli Ini Seolah Anak-anak Kita Akan Mempunyai Kedekatan Langsung Dengan Orang Tuanya Kemudian Tentunya Tentunya Juga Dengan Dengan Pendidikan Di rumah Pendidikan Agama Yang Baik Yang Menjadi Tau Ladang Mereka Nantinya Rasulullah Tidak Lagi Para Tokoh Tokoh Fiktif Yang Ada Di Televisi Karena Kata Kita Lihat Sekarang Televisi Kita Televisi Swasta Apapun Nasional Itu Racunnya Luar biasa Begara Anak-anak Sampai Ada Anak-anak Yang Akhirnya Bunuh Dini Terjun Dari Lantai Sekian Kenapa Karena Tidak Ada Tempat Mereka Untuk Mencurahkan Perasaan Mereka Mengkhawatirkan Sekali Tidak Lagi Sosok Tidak Ada Sosok Ibu Sosok Ayah Sosok Ibu Yang Bisa Tempat Mereka Mencurahkan Hati Mereka Kenapa Karena orang Tanya Terhibu Dengan Urusan Pekerjaan Nah Bagaimana Dengan Legalitas Homes Bulling Nah Ini Tadi Sempat Berbicara Dengan Ustaz Yassir Bagaimana Pak Legalitas Homes Bulling Itu Kalau Kita Lihat Bahwa Homeschooling Itu Mempunyai Legalitas Yang Nantinya Mereka Bisa Melanjutkan Pendidikan Ketingkat Yang Lebih Tinggi Dari SMP SD SMP SMA Sampai Kepergunaan Tinggi Nah Itu Sudah Dituang Di dalam Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Artinya Apa Dari Dalam Ayat Yang Disampaikan Di Pasal 27 Itu Satu Diakui Bahwa Pendidikan Mandiri Istilahnya Homeschooling Ini Mandiri Bahwa Diakuinya Pendidikan Formal Maupun Non Formal Nah Homeschooling Ini Termasuk Non Formal Non Formal Setelah Lulus Untuk Mengikuti Ujian Atau Pendidikan Yang Berbasis Standar Nasional Artinya Nanti Mereka Akan Ada Ujian Paket A Paket B Paket C Jadi Tidak Jangan Salah Kalau Anak Anak Kita Homeschooling Kan Banyak Orang Tuhan Mengkhawatirkan Ijazahnya Bagaimana Ijazahnya Bagaimana Mereka Mereka Dapat Ujian Nanti Kalau Mereka Ikut Ujian Nasional Mereka Tidak Ijazah Dan Bahkan Setelah Tambah SD Dan SMP Nanti Menutup Kemungkinan Nanti Anak Anak Kita Bisa Menikuti Program Akselerasi Setelahnya Dulu Meloncat Harusnya Kelas Dua Dia Bisa Meloncat Kelas Tiga Nah Itu Yang Dialami Anak Saya Yang Pertama Setelah Homeschooling Waktu Masuk Di Sekolah Di Bandung Setelah Tes Umurnya Padahal Masih Kelas 1 SD Tapi Pada Saat Tes Beliau Bisa Langsung Meloncat Ke Kelas Dua Adiknya Masuk Kelas Satu Sekarang Anak Saya Umur 9 Tahun Sudah Naik Kelas Lima Kalau Di Sekolah Jadi Bisa Nanti Di SMP Itu Bisa Akselerasi Tidak Salah Tadi Dikatakan Oleh Pembicara Kata Dengan Ustaz Bahwa Ada Loh Saya Bingung Ya Kok Ada Umur 14 Tahun Kok Bisa Masuk Dalam Perguruan Tinggi Nah Itu Kesempatan Bagi Mereka Kalau Mereka Belajar Secara Non Formal Ya Kelebihannya Disitu Ada Merekan Yang Sudah Masuk Keburuan Tinggi Sehingga Bisa Mempercepat Tidak Lagi Nanti Umur 21 Baru Tamat Kuliah Bingung Mau Ngapain Tidak Tahu Apa Yang Mau Dikerjakan Akhirnya Menjadi Pengangguran Ini Perlu Kita Pikirkan Bersama Bagaimana Supaya Orang Lagi Tadi Bisa Mencapai Itu Lontalitas Jelas Ada Kemudian Dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2011 Bahwa Dijelaskan Disitu Tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Program Paket A Sudah Ada Tercantum Jadi Tidak Usah Kita Khawatir Nanti Anak Kita Bisa Asal Nanti Anak Kita Akan Mendapatkan Nomor Induk Siswa Nasional NISN Itu Bagaimana Cara Menemakannya Kalau Sekarang Peraturannya Anak-anak Non Formal Ini Harus Sudah Terdaftar Di PKBM Tertentu Untuk Nanti Bisa Ikut Ujian Nasional Dan Juga Dapatkan Nomor Induk Siswa Nasional Anak-anak Kami Sekarang Sedang Menunggu Nomor Induk Nasional Keluar Semuanya Didaftarkan Kalau dulu Sebelum Ada Aturan Baru Bisa Anak-anak Itu Saat Mau Ujian Saja Didaftarkan NISN Kalau Sekarang Kabarnya Itu Tidak Bisa Lagi Dari Awal Anak-anak Ini Harus Terdaftar NISN Jadi Kalau SDDI Membuat Madras Satu Al-Quran Ini Harus Jadi Pemikiran Bagaimana Caranya Nanti Kita Coba Terusuling Lebih Jauh Lagi Tentang Bagaimana Sekarang Anak-anak Saya Sedang Menunggu Nomor Indoksiswa Nasional Mereka Sehingga Saat Ujian Mereka Sudah Tidak Tidak Perlu Menyumkan Itu Lagi Jadi Surat Ijin Pelaksanaan Homeschooling Apakah Ada Ya Sebenarnya Homeschooling Ini Kan Awalnya Itu Adalah Mengembalikan Pendidikan Pada Orang Pendidikan Anak Pada Orang Tua Tanggung Jawabnya Sebenarnya Kalau Misalnya Nanti Ada Mandrasah Tuhan Al-Quran Disini Ya Mungkin Membawahi Di bawah Yayasan Sudah cukup Sebenarnya Tidak perlu Mungkin Ustaz Sudah Sempat Berbicara Dengan Pihak Pendidikan Daerah Mungkin Nanti Kita Coba Lihat Itu Bisa Jadi Tidak Usah Khawatir Anak Anak Kita Nanti Tidak Dapatkan Ijazah Kemudian Tidak Usah Khawatir Nanti Anak Kita Tidak Bisa Kuliah Kalau Tidak Sekolah Formal Bisa Kuliah Anak Kita Misalnya Bisa Mungkin Itu Saja Sedikit Penjelasan Saya Kalau Mungkin Ada Pertanyaan Kita Coba Buka Sesi Tanya Kalau Ada Pertanyaan Yang Mungkin Saya Bisa Jawab Saya Jawab Kalaupun Tidak Saya Akan Cari Jawabannya Soalnya Akan Saya Sampaikan Nanti Di Lain Kesempatan Atau Melalui Ustadz Yasir Dan Ustadz Safi Sekian Saja Terima kasih Atas perhatiannya Mohon Atas Kesalahan Kesalahan Datang Dari Saya Sendiri Sembunyak Sembunyak Datang Dari Allah Terima Kasih Assalamualaikum Wb Silahkan Kalau Ada Yang Pertanyaan Baik Ustadz Terima Terima Mungkin akan dipandang Tidak seperti orang yang kuliah formal Kemudian ketika dia bekerja pun nanti Ketika kamu harus menyerahkan Biasa Islam Ayo Mereka kejar pake Apapun seperti itu Pembedaan antara Biasa formal dan kejar pake Baik, Hustam Terima kasih Pertanyaannya Sebenarnya kalau kita lihat Dari kejar pake Paket B, paket C ini Kalau dari sisi legalitas Sama sebenarnya Sama Karena Yang sepengetahuan saya Di dalam Ijazah maupun dalam Nilai akhir mereka itu Tidak ada bedanya Tidak ada bedanya Dengan yang formal Sama saja Yang saya tahu Dengan anak-anak homeschooling Yang sudah mencapai Ketingkat kuliah Mereka tidak Merasakan hal yang seperti itu Bahkan Salah satu Eks homeschooling Terima di sekolah di Singapura Apa di kuliah lupur Justru Sangat Dinilai Mempunyai Kemampuan yang luar biasa Di antara Siswa-siswa yang lainnya Dan Sudah lulus dari sekolah itu Mendapatkan nilai yang cukup Tinggi sekali Dan Kemelokan Dari Siswa-siswa yang lainnya Jadi itu sudah diakui Sudah Sudah Tidak dijadikan Permasalahan Mungkin ada pendapat-pendapat miring Tapi dalam faktanya Anak-anak homeschooling Tidak merasakan hal yang seperti itu Itu saja mungkin Terima kasih Mungkin ada yang lain Silahkan Pak Pak Ali Ya Sebenarnya Sebuah Sudah 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 Anak-anak yang pandai Membaca Al-Quran Itu Apa namanya Itu Jauh lebih tinggi Itu Belum Belum Akhlaknya Belum Seagamanya Dan Bagaimana Tanya Saya Sebagai Kakek Dalam Sekarang ini Karena Sudah 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 Salah Dalam Dede Dan Kami Kek Sekolah Liduh Ya Walaupun Ada Upaya Untuk Kajian Di Dede Mungkin Cucu-cucu Kita Sangat Mengapresiasi Dengan Berita Yang Sangat Dasar Menurut Saya Mudah-mudahan Bahwa Pada Bulan Kuasa Ini Betul-betul Menghormini Apa yang Dibaui Oleh SDA Hanya Degangkan Jol Memang Kalau kita-kita Banyak Kekulangan Mengajakan Homeschooling 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 Jangan Jangan Ustadz Bapak Panggil Bapak Saja Jangan Ustadz Mantan Mantan Dosen Mantan Dosen Bukan Ustadz Apa Benar Berita Dari Rekan-rekan Risalafi Itu Bahwa TV Yang Ada Di Rumah Itu Adalah Setan Atau Jem Yang Sangat Dasar Di Dalam Rumah Sehingga Teman-teman Risalafi Ada Berpendapat Mustahil Anak Menjadi Soleh Kalau Di rumah Itu Ada Itu Oke Semangat Sekali Pak Ali Mudah-mudahan Lagi puasa Kita Juga bersyukur Kemarin Saya Waktu Bendenjar Ini Pembicaraan Kita Sudah Sempat Bericarakan Di Bandung Kemarin Untuk Ketemu Ustadz Ustadz Katakan Sudah Ada Wacana Untuk Membuat Itu Alhamdulillah Sekali Sangat Sangat Besyukur Sekali Mudah-mudahan Ini Menjadi Tadi Saya Katakan Menjadi Cikal Bakal Untuk Pendidikan Anak Kita Kedepan Pak Ali Sebagai Guru Ya PNS Ya Guru Sudah Paham Bagaimana Pendidikan Anak Anak Sekarang Ini Di Sekolah 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 Sekolar Liberal Dan Sebagainya Kita Tahu Bahwa Al-Quran Itu Dikatakan Menjadi Sumber Segala Ilmu Sumber Dari Segala Yang Ada Di Muka Bumi Kita Cukup Tanyakan Kepada Al-Quran Kita Cukup Melihat Hadis Yang Soeh Kita Cukup Melihat Meminta Kepada Allah Untuk Menjadikan Anak Kita Menjadi Anak Yang Soeh Kalau Tadi Dikatakan Pak Ali Bahwa Teman-teman Di Salafi Mengatakan Bahwa TV itu Adalah Syetan Yang Berada Di Rumah Yang Nantinya Akan Menghancurkan Generasi Kita Walah-walah Kalau Saya Mengatakan Bisa Jadi Iya Kenapa Kalau Kita Lihat Tayangan Tayangan Di televisi Saat Sekarang Justru Bukan Menambah Keimanan Anak-anak Kita Justru Merontohkan Merontohkan Keimanan Mereka Alhamdulillah Kami Sejak Tahun 2009 Itu Sudah Puasa Televisi Di rumah Istilahnya Televisi Hanya Menjadi Pajangan Tidak Pernah Menonton Televisi Banyak Pertanyaan Pak Kalau Tidak Nonton Televisi Dapat Beritanya Dari Mana Loh Kan Kita Tahu Sekarang Teknologi Itu Luar Biasa Dari Internet Bisa Kita Tahu Tidak Harus Dari TV Kita Bisa Cari Apa Yang Kita Butuhkan Kita Bisa Cari Apa Yang Kita Butuhkan Di Internet Tidak Harus Menonton Televisi Kenapa Banyak Sekali Subahat Subahat Banyak Sekali Pemikiran Pemikiran Cara Pandang Yang Justru Melemahkan Keimanan Kita Yang Justru Membuat Orang Tua Bingung Bagaimana Di dalam Mendidik Anak Jadi Kalau Saya Boleh Menyeramkan Kalau Mau Melihat Televisi Juga Lihatlah Televisi Sunnah Lihatlah Televisi Televisi Yang Berbasis Islaman Banyak Roja TV Roja Cerianya Anak Anak Bisa Melihat Bagaimana Belajar Bahasa Arab Bagaimana Sains Buat Anak Bagaimana Ilmu Pengetahuan Alam Buat Anak Dan Lain Sebagainya Banyak Banyak Sekali Di Inset TV UV TV Mungkin harus Melalui Internet Banyak Sekali Kita Pindahkan Dari TV Yang tadinya Bisa jadi Sebagai Racun Di dalam Rumah Tangga Buat 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 Pendidikan Anak Kita Kita Bisa Alihkan Ke TV Roja TV Sunnah Yang Lain Sebagainya Itu Itu Salah Satu Solusi Menurut Saya Mungkin Dari Bapak Mungkin Nanti Bisa Ada Tambahan Atau Dari Ustadz Tapi Faktanya Memang Seperti Itu Pak Banyak Sekali TV Itu Ternyata Justru Merusak Akidah Anak Rusak Akhlak Anak Sehingga Dengan Di blow up Informasi Informasi Yang tadinya Tidak Didengar Anak Akhirnya Anak Menjadi Ingin Tahu Contoh Sajalah Seperti Dulu Waktu Baru Menjamurnya Warnet Warung Internet Ditulis Disitu Di Warnet Itu Dilarang Membuka Situs Porno Masih Ingat Mungkin Bapak Bapak Anak 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 Yang Dibawa Umur Saat Masuk Kesana Yang Sudah Baca Melihat Porno Apa Si Porno Akhirnya Apa Akhirnya Justru Mencoba Porno Yang Keluar Apa Langsung Banyak Justru Akan Rusak Otak Anak Anak Kita Makanya Media Sangat Berperan Penting Di Dalam Pendidikan Bagaimana Cara Mengalihkan Media Yang Terusak Menurut Kita Alihkan Hal-hal Yang Lebih Baik Yang Keislaman Yang Lebih Baik Itu Saja Mungkin Mungkin Pak Ali Bisa Mengalimanya Ada Ada Lagi Yang Selamat Pak Mengatur Waktunya Kalau Bapak Bekerja Di Luar Misalnya Berangkat Berapa Bapak Mungkin Oke Selabutan Padahal Sebenarnya Itu Banyak Waktunya 24 jam Waktunya Untuk Bekerja Tidak Ada Liburnya Ada Pasti Ada Kalau tidak Libur Bisa Saja Sama Dengan Robot-robot Yang Ada Di Jepang Sana Kita Bisa Atur Waktunya Artinya Kalau Misalnya Kita Punya Waktu Kerja Batas Waktu Kerja Itu Sampai Ini Waktu Soleh Kita Jumlah 5 Menit Lagi Ya Insyaallah Nanti Insyaallah Kita Cari Waktu Lain Lagi Mungkin Bisa Mungkin Tanya Terakhir Dari Bapak Oke Bagaimana Cara Terus Terang Saya Tidak Berkerja Iya Begini Artinya Saya Tidak Bekerja Secara Formal Di Luar Jadi Saya Hanya Di Rumah Bekerjanya Memafadkan Teknologi Itu Saja Pekerjaan Saya Sekarang Saya Menjadi Juragan Kain Tapi Online Jadi Waktu Saya Banyak Di Setelah Waktu Tidak Jualan Saya Ketir Waktunya Pagi Sampai Sekian Sibuk Dengan Bekerja Nanti Ada Waktu Segang Itu Saya Berikan Waktu Buat Anak Saya Kita Bisa Mengatur Waktunya Kalau Misalnya Bapak Bekerja Di Luar Waktunya Di Rumah Itu Kapan Saat Itu Kita Bisa Siasati Waktunya Berapa Menit Atau Berapa Jam Untuk Anak Kita Kalau Saya Itu Saya Atur Dari Pagi Dari Setengah Tiga Sampai Tidur Lagi Pak Itu Ada Kegiatan Mereka Kegiatan Bermain Kegiatan Belajar Bisa Kita Atur Waktunya Kalau Orang Tua Sudah Punya Komitmen Artinya Apa Di dalam Hoc Sib Ini Kita Komitmen Antara Orang Tua Dengan Anak Jadi Ada Komitmen Yang Harus Kita Tanamkan Harus Kita Jalankan Jadi Bisa Kita Atur Kita Sisakan Waktu Untuk Anak Kita Hari Libur Misalnya Kita Bekerja Di Luar Kita Bisa Siapkan Waktu Untuk Anak Kita Oh Gitu Kata Jadi Banyak Hal Sebenarnya Mesti Kita Lakukan Tapi Karena Berhubung Waktu Masih Ada Yang Pertanya Tadi Oke Satu Lagi Silahkan Bagaimana Menyalurkan Kesampilan Anak Atau Kita Sudah Kalau Di Sekolah Formal Ada Ekstrak Kulit 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 Ini Seperti Apa Kita Yang Mengajarkan Semua Sedangkan Kita Tidak Menyekat Bawanya Memasukkan Kesat Oke Bagaimana Dengan Melatih Keterampilan Anak-anak Anak-anak Homeschooling Apakah Dimasukkan Kesangkar Atau Tidak Karena Kadang-kadang Orang tua Tidak Mampu Melukis Jangan Lupa Nanti Justru Mereka Melukis Patung Melukis Orang Melukis Benata Hal-hal Yang Mungkin Pengalaman Saya Kami Di Anak-anak Ini Kita Lihat Kalau Kita Sering Ada Dengan Anak-anak Bertemu Berbicara Ngobrol Itu akan Kelihatan Nanti Anak-anak Ini Cenderungnya Kemana Lebih Sukanya Kemana Kalau Anak saya Lutfi Itu Cenderungnya Ke Apa 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 namanya Internet Ya Dalam Teknologi Teknologi Komunikasi Teknologi Internet Dia Dia Lebih Suka Kalau Misalnya Hal-hal Yang Teknologi Dia Luar Biasa Seriusnya Dalam Menanggapi Itu Kemudian Ekstrayal Bagaimana Saya Anak-anak Itu Ada Latihan Berenang Mereka Ditanya Dulu Sukanya Apa Mau Latihan Apa Mereka Berenang Berenang Aja Tapi Yaudah Kita Cari Guru Berenang Kita Cari Sanggal Berenang Kita Masukkan Di Sana Nanti Bagaimana Lagi Kalau Mereka Mereka Suka Memanah Kita Masukkan Sanggal Memanah Jadi Bisa Seperti Itu Jadi Asal Yang Mereka Inginkan Ada Hal Yang Sesuai Dengan Syariat Itu Saja Mungkin Mungkin Nanti Bisa Kita Berjakan Dengan Diskusi Langsung Atau Bagaimana Dengan VIA SDDI Atau Nanti Kita Cari Waktunya Lebih Tepat Yang Memungkinkan Sekian Saja Terima Kasih Atas Atensinya Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Sesungguhnya Kesalahan Itu Dari Saya Sendiri Dan Kebenaran Dantangnya Dari Allah Dan Saya Surah Assalamualaikum Walaikum 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 Walaikum